Will, hello guys, masih bersama gue lagi di sini, di Youtube Ryong Adventure Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah alat perang, alat tempur gitu ya, boomerang namanya Alat yang bisa balik lagi ke kita kalau dilempar Tapi dalam bentuk tas, ini dia tasnya, tas kaliber dengan tipe boomerang Bisa kalian lihat ya, bentuknya seperti boomerang Tapi ini nggak bisa dilempar, kalau dilempar ya, jangan dong, jangan dilempar Jadi gini, ini bentuk kaliber boomerang atau bentuknya seperti boomerang gitu ya Langsung aja kita review untuk kaliber boomerang ini, gimana sih speksekasinya dan bagaimana kelebihannya Karena ini cukup bestseller juga dan banyak banget yang nyariin dan juga banyak juga peminatnya Kita review aja langsung di sini Terima kasih telah menonton! Oke, untuk kaliber boomerang, di sini dia ada satu komponemen di sini Nah, komponemen di sini dia kosong aja, tidak ada apa-apa tapi cukup luas Mungkin untuk kaliber boomerang ini tidak dipergunakan untuk kalian yang menyimpan banyak barang Atau bentuk-bentuk barang yang besar atau gede gitu kan Ini untuk menyimpan barang-barang yang kecil aja, sedang, seperti ini bentukannya Karena mungkin tas boomerang ini bentuknya unik, jadi banyak yang beli gitu ya Keren juga bentukannya, jadi banyak yang beli, ini seperti ini komponemen samanya Jadi ya, seperti itu kaliber boomerang ya Dan kita lanjut ke komponemen berikutnya, ada di sini Nah, untuk komponemen di sini dia cukup luas, kita buka lagi dia ada plastik dan koran supaya nggak berbetahnya ya Nah, seperti ini untuk komponemen utamanya Dan bisa kalian lihat di sini ada satu buah slot di dalamnya Ada satu buah slot, kalian bisa nyimpan type di sini ukuran 6-7 inch type Di sini ya, lapangnya juga muat Ini cukup luas, ini bisa kalian lihat ya Tuh dari sini, dari depan sini, 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 dan sini Tuh, cukup luas Dan Menurut gue ya, emang tas ini digunakan untuk buat gaya sih, keren aja menurut gue Bentuknya unik aja, unik gitu Ini ya, dan di sini juga ada komponemen Nah, mungkin di sini kalian bisa nyimpan sebuah kartu Kartu e-toll, e-money, atau ATM kalian, atau kartu rekening kalian bisa taruh di sini Atau uang receh Atau tiket karcis, tiket karcis parkir gitu kan Bisa taruh di sini Karena bentuknya keren banget Nah, itu dia untuk kompon libar boomerang ini Dan di sini ya, di sayapnya, alias di ini ya Di satu slot, seperti ini Ini bisa nyimpan keperluan kalian juga Di sini ya, tuh Seperti ini Dan di sayapnya, dia bisa dibongkar pasang ininya Tuh ya, dibongkar pasang Seperti ini, dan Di sini sudah adjustable Atau bisa ditarik ulur Sesuai dengan keinginan kalian Dan sesuai dengan bentuk ketubuh kalian Ada lock buckle-nya juga Sangat kokoh, lock buckle-less, sebiasa Dan, ini dia ya Oke, untuk kaliber boomerang ini sendiri Dia memiliki dimensi 43 x 25 x 6 cm Dan kapasitas 6 liter Ini worth it banget untuk kalian miliki Karena banyak juga yang nyari Dan peminatnya cukup banyak Dan ini adalah varian atau tipe kaliber Cukup legend atau sudah tua sekali Sudah tua Maksudnya, sudah lama gitu adanya ya Jadi, ini dia untuk kaliber boomerang Nah, itu dia untuk review kali ini Tentang kaliber boomerang ini Buat kalian yang ingin review-review tas lainnya Tinggalkan komen di bawah video ini Dan jangan lupa untuk like Comment Share ke semuanya Dan subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kalian Agar tidak ketinggalan review-review tas lainnya Dan sampai jumpa di video-video review lainnya Bye